Setelah putra sulungnya Emerilkan Mumtaz atau Eril, dinyatakan meninggal dunia usai sepekan pencarian di sungai Areborn, Swiss. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratia serta putrinya Kamilia Laetitia Azhahra memutuskan pulang ke tanah air. Mereka mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banta pada 4 Juni sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan tiba di rumah dinas Gubernur Jabar, Gedung Pakuan, Kota Bandung pada pukul 18.37. Dalam pernyataannya mewakili keluarga, kakak kandung Ridwan Kamil Erwin Muniruzaban meminta maaf. Karena untuk sementara waktu adiknya yang akrab di Sapa Emil, mohon diberikan ruang waktu dan privasi untuk penguatan bersama keluarga inti. Kami mohon diberikan ruang waktu dan ruang privasi buat Kang Emil dan Tehliya untuk penguatan bersama keluarga inti. Pada waktunya, insya Allah Kang Emil bisa beraktifitas kembali. Sementara itu, Gedung Pakuan saat ini telah mendapat kiriman puluhan karangan bunga ungkapan buka cita yang berasal dari berbagai pihak. Baik individu, instansi, lembaga, dan organisasi. Rumah itu pun kini mendapat penjagaan yang ketat. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.